Kata Syedina Ali, berapa temanmu? Saya belum bisa menghitung sekarang. Nanti jika ingin tahu jumlah teman saya, kalau saya sudah susah. Jin aja menikah, apalagi kalian. Paham? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihinasta'inu ala umarid dunia wa ad-din. Ashahadu an la ilahi illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashahadu an sayyidana muhammad an abduhu rasuluh adiq al wa'adil amin. In Allahumma salli wa sallim ala amdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa karamil awalina walakhirin. Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa barijal al-muslimin yaa qawiyu yaa mati. Nafushir al-zalimin wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhjir nufus. Salatan ayina biha ala jamin durus. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub. Syafi'l alihi wa barijal qurub. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Keseliman katira wa amma ba'duh. Allahumma salli al-haqaqa wa wa rizuqna tiba'a wa rinu al-ba'dila wa wa rizuqna jatinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Al-Qur'an disebut atau Al-Furqan itu nama lain dari Al-Qur'an. Kenapa disebut Al-Furqan nanti ada penjelasannya. Paham? Tiring Al-Furqan makkiyatun panikah surah sefonsa makkiyah. Yang ini diturunkan sebelum hijrah. Illa waladzina la yad'ona ma'allahi ilahan akhara. Ila rahiman sampai rahiman. Al-Furqan makkiyatun panikah surah sefonsa madaniyah. Nah ini ba'dal. Wahyatinin suratul hurqan sab'un wa sab'una panikah. Petong polo peto dan apa nah ayatan dari arah-ara ayatan. Tabarokah maha ongka kefokusna. Ta'ala tekesemaha tengkil. Tabarokah maha ongka kefokusna ta'ala tekesemaha tengkil. Alladzi pasiradzat. Ia ni Allah. Alladzi pasiradzat. Nazala senoranaki pasiralladzi al-Qurqan ada al-Qur'an. Al-Qur'ana tekesa al-Qur'an. Maha. Luhur maha agung Allah yang telah menulurkan. Kenapa disebut hurqan? Li'an nahu kanasaungkun punapa al-Qur'an. Farroqah. Panika memisahkan pasirah al-Qur'an. Farroqah panika memisah pasirah al-Qur'an. Punapa al-Qur'an. Bainal haqlih yanta ranseleras wal-batili bansi batal. Bansi batil. Dengan al-Qur'an. Sebagai penerbaan umat manusia bisa diketahui mana yang benar, mana salah. Jadi standar kita itu ya, benar-salah. Standar kita itu adalah benar-salah. Makanya Dalam pelaksanaan had-had zina itu Dalam menegakkan agama Allah, kita tidak boleh baper. Dalam menegakkan Allah tidak boleh terpengaruh kasihan. Setia kawan. Jadi standar pertemanan atau perkawanan itu ya benar-salah. Paham ya? Bukan asal kawan kita benar-salah. EGP tidak bisa. Paham ya? Tidak bisa. Kalaupun kita ingin membela seseorang karena alasan teman dan jelas salah. Maka pembelaannya jangan pakai dalil-dalil yang menunjukkan pembelaan karena kebenaran. Contoh, saya berteman dengan Yaya. Teman aku Robert. Paham? Paham? Yaya mencuri misalnya. Sehingga semua orang Apa istilahnya? Ya memang salah, Yaya. Salah itu tidak bisa diikuti. Yaya itu tidak bisa diikuti. Terus saya sebagai teman. Kemudian tidak terima. Akhirnya saya mengutip daunnya pernyataan Sidina Ali. Kata Sidina Ali, berapa temanmu? Saya belum bisa menghitung sekarang. Nanti jika ingin tahu jumlah teman saya, kalau saya sudah susah. Maka baru diketahui siapa saja teman saya. Itu standar kebenaran. Jadi yang Sidina Ali itu, Kalau misalkan Yaya tertimpa musibah, Maka yang benar-benar teman adalah yang tetap menemani dia di kalang susah itu. Bagaimana pernyataan Hadur Tuseh, Bang Haji Roma Irama. Ya kan? Banyak teman di meja makan. Teman waktu kita saja. Ya, 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 ya. Itu, paham? Tetapi di pintu penjara, itu tidak ada teman katanya. Ya, ya memang. Itu kalau memang tidak salah. Cuma dia terkena musibah, kita temani. Gitu loh. Tapi kalau salah, tidak bisa dibela kesalahannya. Paham tidak? Paham tidak? Bahwa kita menemani, ya, tapi tidak perlu mengutip Pernyataan yang standarnya tetap benar-salah. Saya ini membela, ya, ya. Saya tahu, ya, ya, salah. Tapi kan kasihan kalau sendiri. Ya, silakan. Tapi jangan mengutip pernyataan yang terkait benar-salah. Bukan tempatnya. Paham tidak maksudnya? Sudah, jangan panjang-panjang. Al-Furqan. Paham tidak? Jadi standar kita kebenaran. Makanya kata Imam Syafi'i itu. Yang diposting oleh Mim itu. Man la yuhibbul ilm, la khaira fihi. Falatakun falayakun bayinahu wa bayinaka wa bayinahu. Apa? Ma'rifatun walah sodakotun. Orang yang sudah tidak mencintai ilmu, itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Falayakun bayinaka wa bayinahu. Ma'rifatun walah sodakotun. Kamu tidak perlu kenal. Kalaupun sudah terlanjur kenal. Kenal saja. Tidak perlu jadi sodakot. Tidak perlu jadi teman. Teman. Jadi standarnya tetap kebenaran. Paham ya? Nazzalah ala abdihi atas kembulana ka'ro'al ladhi. Siapa? Muhammadin Rafa Nabi Muhammad S.A.W. Maha tinggi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya. Yaitu Nabi Muhammad. Liakuna maklaibadah pun apa? Al-Furqan. Lil'alamina bagi Satuji Alam. Faham? Satuji Alam ini diayil insi teksil manusah. Waljinni banijin. Dunal malaikatifun tan malaikat. Faham? Jadi apa bagi seluruh alam? Al-Furqan ini menjadi apa bagi seluruh alam? Yang dimaksud seluruh alam golongan? Manusia dan jin tidak termasuk. Jadi asakolain. Istilah asakolain. Asakolani. Sayidul kaunainih wasakolain. Jadi asakolain itu dua kelompok jin dan? Tidak termasuk. Menjadi apa Al-Quran? Naziran panika sekoknakoen. Pemberi peringatan. Naziran panika sekoknakoen. Mukhawifan tekesesena sekoknakoen. Min azabilahi dari seksana Allah. Min azabilahi dari seksana Allah. Titik. Dia katanya Rasulullah diutus untuk seluruh alam. Bahkan bukan hanya malaikat dan jin. Bukan hanya jin dan masyarakat. Tapi juga untuk seluruh malaikat. Dan bahkan untuk seluruh jemaah. Pohon, kayu, dan sebagainya. Faham? Ia memang alal muqtamad. Faham ya? Alal muqtamad begitu. Jadi irsalnya Nabi Muhammad itu ada dua. Ada irsalu taklifin. Apa? Apa? Ada irsalu tashrifin. Ada irsalu tashrifin. Nisharrafa yusharifu tashrifan. Nah. Diutusnya Nabi Muhammad pada kelompok manusia dan jin. Itu irsalu taklifin. Jadi diutusnya Nabi Muhammad kepada manusia. Dan jin itu membawa beban hukum. Artinya mukallaf itu tidak hanya manusia. Golongan jin juga begitu. Terkena kewajiban yang sama dengan manusia. Makanya di kalangan jin juga ada pernikahan biasa. Faham ya? Jin aja menikah apalagi kalian. Faham? Faham? Jadi membawa taklif. Taklif. Begitu pula kepada malaikat. Tapi bima yalikubihim. Jadi Rasulullah juga membawa taklif hukum. Kepada para malaikat. Tapi bima yalikubihim. Yang layak untuk malaikat. Makanya untuk malaikat nadhiram tidak masuk. Karena malaikat tidak perlu ditakut-takuti. Paham tidak? Karena tidak layak bagi malaikat. Itu bermaksiat. Paham ya? Paham ya? Makanya malaikat tidak perlu ditakut-takuti. Awas. Malaikat kamu kalau berzinah masuk neraka. Tidak perlu. Karena malaikat layak. Tidak pernah bermaksih. Jadi makanya fungsi nadhiram. Fungsi Al-Quran sebagai nadhiram. Hanya kepada manusia dan. Karena mereka potensial melakukan. Maksiat. Jelas tidak sampai di sini. Malaikat. Fungsi nadhiram tidak ke malaikat. Bahwa Rasulullah. Diutus ke malaikat itu. Irsalu taklifin. Iya. Tapi bima yalikubihim. Yang layak dengan. Malaikat. Jelas tidak sampai di sini. Jadi nadhiram tidak layak ke malaikat. Karena malaikat tidak maksiat. Paham gak? Ada pun diutusnya kepada jemaat. Kepada kayu mohon dan sebagainya. Itu namanya irsalu tashrifin. Menunjukkan kemuliaannya Nabi Muhammad. Dalam khasat iskubro itu diceritakan. Ada banyak riwayat di situ. Ada banyak sohabat. Yang mendengar langsung. Dengan telinga sendiri. Ketika Rasulullah berjalan. Pohon-pohon dan batu-batu itu. Mengucapkan salam ke Rasulullah. Paham ya? Salamu alaikum ya Rasulullah. Salamu alaikum ya Rasulullah. Itu sahabat ada yang mendengar. Berarti karomah juga itu sahabatnya itu karomah juga. Jadi kalau ada golongan sebelah yang bilang tidak ada karomah di zaman sahabat. Itu tidak bisa dengar itu suaranya aja. Kalau tidak karomah. Ada lagi korban perang itu. Syahid di zaman Rasulullah itu. Kalau tidak salah syahid perang Uhud. Hanggallah namanya. Beliau syahid. Sahabat Hanggallah ini syahid. Di medan perang. Banyak yang menyaksikan termasuk para sohabat yang lain. Dan dilaporkan ke Rasulullah. Termasuk istrinya sendiri melihat. Hanggallah itu. Ada di antara langit dan bumi. Dimandikan oleh para malaikat. Paham? Dimandikan oleh para malaikat. Kemudian langit terbelah. Insyaqos sama. Kemudian Hanggallah itu masuk ke dalam. Itu banyak yang menyaksikan. Setelah ditanya. Lucu ini. Setelah ditanya. Kata istrinya. Iya. Hanggallah itu ketika berangkat perang sedang junuh. Sedang? Jadi mungkin sedang begitu. Ada panggilan perang. Tidak peduli sudah dengan kenilatan dunia. Berangkat tanpa sempat mandi. Wajib. Paham ya? Berangkat perang. Dimandikan oleh malaikat. Paham gak? InsyaAllah. Ya. Walaupun secara fikir kan. Syuhada. Haram dimandikan kan? Kan haram. Tidak boleh dibersihkan apanya itu. Darahnya. Haram dimandikan. Tapi oleh malaikat tetap dimandikan. Nah itu karomah. Yang bilang zaman sohabat tidak ada karomah. Piknik lagi. Paham gak? Cuma memang karomah zaman sohabat. Kata Imam Ibn Hajar Al-Hitami itu. Tidak terlalu banyak. Mengapa? Karena iman di zaman mereka kuat. Tidak perlu kejunilan. Kata orang maju. Karomah itu diberikan kepada para waliullah. Ketika iman semakin menipis. Agar diikuti. Dan karomahnya. Seperti. Kisah Sunan Bonang. Yang menuding buah polang kaling menjadi emas. Sehingga kemudian Sunan Kalijogo berkenan berguru. Itu kan. Jadi karomah itu memang. Lebih banyak diceritakan. Di setelah pasca. Pasca zaman. Sohabat. Karena di zaman sohabat iman kuat. Jadi tidak perlu terlalu banyak kejunilan. Tidak perlu terlalu banyak. Khorikul ada. Sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan. Paham tidak sampai di situ. Tuh. Bahwa sohabat karomah. Iya. Sayyidina Umar. Perkenalkan karomahnya. Bumi gempa itu ikut pak. Berat selesai. Kemudian ada sungai tidak mengalir di Mesir. Dikirimi surat. Mengalir lagi. Itu banyak karomah. Karomah seperti itu. Ketika di perang Ubud itu. Ketika menjelang kalah itu ya. Menjelang kalah. Kaum muslimin sebenarnya bukan kalah. Tapi. Karena sebagian pasukan itu. Tidak mematuhi Rasulullah kan. Waktu disuruh nunggu. Tapi di bawah ada pembagian ronimah. Turun semua. Malaikat yang asalnya membatuh itu pulang. Dalam tanda kutip. Ngambek. Kenapa? Karena sebagian sahabat. Tidak patuh kepada Rasulullah. Ketika menjelang kalah itu. Pasukan kafir sudah di atas gunung. Rasulullah berdoa. Ya Allah jangan biarkan kaum musyrikin. Lebih tinggi dari kami posisinya. Terus Sidina Umar naik ke suki atas. Di babat habis oleh Sidina Umar. Banyak. Bukan naik sendiri. Cuma yang diceritakan. Fakotalahun Umar. Apakah Sidina Umar sendiri atau tidak. Tidak dijelaskan di riwayatnya. Cuma yang jelas. Sidina Umar yang disebut itu. Jadi doanya Rasulullah langsung diterima. Fakotalahun Umar. Di babat habis oleh Sidina Umar. Paham gak saya disini? Jadi karamah itu ada. Paham ya? Paham ya? Dan beda itu sihir. Oh sahabat kok sihir. Paham ya? Kecuali memang orangnya somut. Tak tahu bajeng. Pas bisa nitir dengan tas aing. Itu mungkin sih. Tapi standarnya tetap syariat. Tetap syariat. Paham ya? Jadi itu dimaksud dunal malaikat. Jadi tetap ke malaikat. Irsalu apa? Taklifin tapi bima yaliku. Sehingga naziron. Tidak berlaku ke malaikat. Karena malaikat tidak perlu ditakut-takuti. Tidak perlu ditakut-takuti. Kalian ini. Paham? Tidak perlu. Al-ladhi rambanadzat. Lahu siapa ni katatau. Baikah pungin karu. Al-ladhi mulkus samawat tithinin. Kerajaan benya-benya langit. Yaitu zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi Allah itu tidak mengambil Tidak berput Tidak berputra Semua yang ada ini ciptaannya Min sya'nihi Panikah Berik Tengkana ka'ro'an ladhi Ayyakhlukah tiningkutu menciptakan peseran ladhi Jadi artinya memang Yang pantas dipertuhankan adalah yang mampu Menciptakan Menciptakan dari yang tidak ada menjadi Ada Paham Paham Lagu ini ciptaan Ya bukan bukan itu Paham ya Cuma bahasanya saja yang sama Paham Lanjut Merapikan Pasir Allah Takdiran kalaban merapikan ongkuan Sawa terkesa Menyempurnakan Pasir Allah Siapa? Al ladhi Sawa terkesa menyempurnakan Pasir Allah Huda karosek Tas uwiatan Kalaban nyampurnaki ongkuan Jadi ciptaan Allah itu Tidak abal-abal Tidak ecek-ecek Diciptakan dalam kondisi sempurna Ya sempurna sesuai fungsinya Paham ya? Seperti misalnya manusia Jadi ku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna Paham? Kenapa kok kalau tua keriput? Ya namanya tidak abadi Paham ya? Makanya sering saya bilang Kalau cari jodoh cari yang jelek Karena orang jelek itu tidak akan berubah Ketika muda jelek setelah tua itu tetap Malah makin jelek Beda dengan ganteng atau cantik Ketika muda ganteng cantik Setelah tua Bukan Makin cantik Bukan Malah jelek Nah kalau jelek sejak kecil Ya sudah aman Sampai mati tetap Jelek Paham ya? Tapi sempurna Sempurna ya Jadi sebenarnya jelek itu hanya relatif Relatif Likulis Sudah Sudah Kufar Sayangnya orang kafir Tak beres Kenapa? Mereka menjadikan Mindunihi dari selain Ka'ru'an Ladi Ayillahi tekesi selain Allah Ayyghairihi tekesi selain Ka'ru'an Allah Alihatanda Benyak-benyak Sedangkan orang-orang kafir Menjadikan Tuhan selain Allah Iyadiningkaru alihah Al-asnamu Panika benyak-benyak Berhala Padahal La yakhlukuna La yakhlukuna Saya tak menciptakan Pasra alihah Saya anda sesuatu pun Padahal yang mereka jadikan Tuhan Tidak menciptakan apapun Bahkan sebaliknya Dibuat sendiri Disembah sendiri Al-junun Bunur Paham? Paham? Dibuat sendiri Disembah sendiri Jadi zaman Ada yang lebih parah ya Jadi zaman Zaman apa? Zaman kuris itu Kafir kuris itu Kadang kalau hari raya Mereka bikin Tuhan dari kue Paham tak? Jadi bikin Tuhan dari Jadi kue itu Dibentuk mereka Anggap Tuhan Mereka sembah-sembah Mereka puja-puja Jam makan siang Tuhannya dimakan Paham tak? Kalau hari raya Tuhannya dikit Walayam likuna bentak Memiliki Pasirah Alihah Li'amfusihim Ikandi abadih bin alihah Doran da' dorurat A'idaf'ahu Tekese menolak doror Menolak dor Mereka tidak bisa menolak dor Dari dirinya sendiri Buktinya Di zaman Nabi Ibrahim Oleh Nabi Ibrahim Dikampaki satu persatu Kepalanya Tidak bisa menolak Membelah diri Dada Aku lutur Jaya Dada Ngertai? Paham tak Seperti sini Walayam af'an Tidak juga memiliki A'id jarrah Jarrah Mas darini A'id jarrah Tekese menarik Karunaf'an Tidak bisa memberikan Jangankan memberikan Medorat Menolak medorat Dari dirinya sendiri Tidak mampu Jangankan memberikan Manfaat Memberi manfaat Untuk dirinya sendiri Tidak mampu Dan itu dijadikan Walayam likuna bentak Mereka tidak punya Hidup dan Saya maksud Tidak punya hidup dan mati A'i ima tatan Kesemamateh Liyah adin Dik seseorang Liyah adin Dik seseorang Mereka tidak mampu Mematikan Sihak lain Tidak mampu Menghidupkan Walanusura Bancukan Tandik Membangkitkan Walanusuran Bantandik Membangkitkan Aibakkan Tekese Membangkitkan Lil'ambwati Dan banyak-banyak Dan itu dijadikan Faham ya Nah Akhir Sadaqallahulazim Wa hu'ala Bersawak Wallahulmawfiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Salam Helikopurnahi Sampai jumpa Internet Sampai jumpa